SDN 1 Lalo Bata sukses mengikuti kegiatan Jumpa Bakti Gembira atau Jumbara yang diikuti oleh 10 orang siswa terdiri dari 5 siswa laki-laki dan 5 siswa perempuan dari kelas 4, 5, dan 6. Kegiatan ini berlangsung mulai tanggal 13 hingga 18 Mei 2023. Jumbara kali ini mengajak siswa SD 1 Lalo Bata untuk mengunjungi Malino, sebuah kota wisata yang terkenal dengan udara yang sejuk. Para siswa sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Selain itu, Jumbara ini juga memberikan kesempatan bagi siswa SD Lalo Bata untuk bertemu dengan para siswa dari sekolah-sekolah lain di Sulawesi Selatan. Hal ini menciptakan kesempatan yang unik bagi mereka untuk saling berinteraksi, berbagi pengalaman, dan memperluas pergaulan. Kegiatan Jumbara difokuskan di hutan Pinus Malino, yang menyedakan berbagai wahana bermain. Para siswa terlihat gembira tatkala bermain ular tangga bersama, menunggangi kuda, atau yang sedikit ekstrim dengan mencoba sensasi flying fox yang begitu seru. Jasmar, salah satu guru pendamping, menyatakan kegembiraannya atas antusiasme siswa. Dia mengungkapkan bahwa para siswa sangat senang dan menikmati kegiatan ini, terutama karena mereka dapat menikmati udara segar Malino dan mengeksplorasi tempat-tempat menarik di sana. Alhamdulillah tanggapan siswanya sangat senang pergi ke Malino karena rumah tempat wisata dan susah sangat-sangat gini. Dan suasatanya juga bagus, anak-anak selainnya saling berpahami dan kepentingan lain karena diserahkan di Sulawesi Selatan, dari dukungan tempat-tempat di Sulawesi Selatan. Walaupun gunungannya hanya di kawasan hutan Pinus Malino, di situ kita juga tinggal di situ. Kemudian wahana-wahana ada di situ, anak-anak sambil bermain bertangga, kemudian play box, kemudian naik kuda. Putra Alif Syah mengabarkan untuk Karan Seruya dan Seloraya TV.